selamat pagi bang bang edgard iya sekitar bang izin bang pertanyaan mobil abang ya mobil kasuk mobil kasuk dengan mobil beliau ngakunya mobil kasuk padahal dia gak tau baru mau ngambilin dari tadi ya teman-teman jadi oknya menghindar tadinya kita mau minta waktu beliau untuk menanyakan karena ini terdasar pajaknya nunggak 15 jutaan ya kita cuma mau tanya kenapa kita menunggak karena beliau sendiri itu di lingkungan samsat putri hijau yang seharusnya dengan gampang ya dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan samsat ya saya akan langsung ke benny edward benny itu video yang membuat anda terpaksa harus mendekam 8 bulan di penjara anda difonis bersalah dengan undang-undang ITE begitu ya betul mbak dan difonis bersalah karena apa waktu itu apakah karena memang anda dianggap terbukti mencemarkan nama baik oknum polisi yang anda bilang nunggak pajak atau karena apa dianggap terbukti karena ada kata-kata nunggak yang sebenarnya bukan keluar dari mulut saya tapi dari rekan saya jadi tapi kata-kata nunggak itu di BAP direkayasa seolah-olah itu di menit 02.25 saya juga ikut mengatakan padahal faktanya di videonya itu tidak pernah saya menyebutkan kata nunggak di mobil si pelapor mbak dan itu sudah kita sampaikan di persidangan kita sampaikan tapi sayangnya dari belasan kali sidang itu tidak sekalipun permintaan kami untuk memutar video otentik di persidangan itu tidak pernah terjadi tidak pernah diizinkan oleh majelis hakim selama ini proses anda mendapatkan informasi apakah itu nunggak pajak dan sebagainya itu anda dapatkan biasanya dari mana apakah memang anda yakin benny ketika anda mengunggah video itu ke youtube memang informasinya akurat benar terkait video yang tadi kami menggunakan dua aplikasi resmi pertama website isamsat bpp rd atau badan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah provinsi sumut yang satu lagi itu dengan ussd bintang 368 bintang 117 yang merupakan hasil MOU antara folder sumut dengan telkomsel mbak jadi ini dua aplikasi resmi sebenarnya berdasarkan aplikasi itu di video itu sebenarnya saya hanya membacakan peran saya di situ rekan saya merekam live streaming melalui channel youtubenya sedangkan saya memegang hp sambil membuka dua aplikasi tadi lalu membacakan sesuai hasil aplikasi seperti itu jadi dan ya memang sayangnya aplikasi itu pun pada akhirnya dirubah yang tadinya cukup dengan memasukkan nopol dengan warna tnkb lalu akan muncul hasilnya tapi begitu itu kami pakai dan itu menjadi masalah akhirnya dirubah dan sekarang kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa menggunakan aplikasi seperti sebelumnya karena diharuskan meng input lima digit jadi nomor terakhir nomor rangka dan itu tidak sama dengan di beberapa kota lainnya seperti Jakarta atau kita bandingkan dengan Jawa Barat dan Anda menduga itu karena rame-rame setelah Anda membuka kasus ada oknum polisi yang diduga tidak membayar pajak ini begitu ya betul mbak yang Anda alami di penjara apa Benny? saya memang berdasarkan informasi di dalam bahwa memang ketika kami belum masuk ke dalam blok tahanan pun sudah ada dititipin pesan oleh oknum yang di sana bahwa akan nanti ada masuk katanya youtuber jadi saya diminta untuk tidak dikasih enak, jangan dikasih enak, disuruh disiksa lalu disuruh ditidur di WC sehingga akhirnya karena perintah ini datang dari oknum itu akhirnya napi yang di sana justru dengan gampangnya melakukan siksaan itu karena tidak takut saya tidak akan bisa lapor kemana-mana karena sudah dititipin seperti itu jadi saya mengalami pemerasan sampai kurang lebih sekitar 12 juta saya masuk ke sana itu tidak gratis, saya di penjara pun tidak gratis saya untuk tidur saja saya harus bayar diminta uang kebersamaan segala macam sampai hampir 12 juta lalu saya juga disiksa karena ketika saya tidak bisa atau keluarga saya tidak bisa menyediakan uang seperti yang diminta maka langsung saya dipukulin sampai sempat mengalami beberapa luka cuman sayangnya ketika saya berharap PH datang untuk melakukan pisum justru keluarga dan PH tidak pernah diizinkan untuk menemui saya termasuk Komnas HAM sendiri ketika Komnas HAM dari Jakarta datang untuk menemui saya oke saya ingin minta tanggapan ICW yang jelaskan ini kasus nyata nih yang terjadi Benny Edward publik diminta untuk aktif melaporkan Pumli itu yang kemudian dilakukan tapi dampaknya kita lihat dia dipenjarakan masuk penjara kemudian tadi kita dengar ceritanya dan sebagainya jadi bagaimana harus menyikapi ini apa yang diharapkan publik lakukan ya kalau kita melaporkan kemudian dampaknya seperti itu iya sebenarnya ini cerita yang sangat miris ya ada cukup banyak tindak pidana yang justru dialami oleh seorang pelapor yang menginginkan pelayanan publik lebih baik mulai dari kriminalisasi penyiksaan, pemerasan, penesai hukum bahkan Komnas HAM lembaga negara juga tidak diberikan akses pertanyaan lanjutannya adalah yang pertama apakah misalnya dalam kasus Mas Benny apakah nopol tersebut pernah dibuktikan atau tidak bahwa dia menunggak pajak kalau seandainya terbukti menunggak pajak apa? treatmentnya bukan justru pelapornya dipenjarakan lalu yang kedua misalnya tadi pengakuan Mas Benny soal bagaimana treatment dilapas semua cerita Pumli ini sebenarnya kan bukan cerita baru Mbak Nana hampir di seluruh pelayanan publik terjadi seperti ini dan itulah praktik korupsi yang paling dekat dengan masyarakat persoalannya adalah pertama apakah pemerintah pernah mensosialisasikan di setiap dinas di setiap tempat pelayanan publik di mana masyarakat untuk melapor ketika melaporkan apakah perkembangannya dikasih tahu penuntasannya seperti apa jangan hanya sekedar kalau tren sekarang kan pemerintah melaporkan ada sekian ribuan kasus yang dilaporkan tapi tidak dikasih tahu ribuan itu sampai mana prosesnya dan itu kendala dan juga jaminan hukum kepada orang-orang yang berani seperti Mas Benny itu yang tidak ada sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini tetap dibenarkan tetap dilakukan di masa yang akan datang maka ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang berani kita masyarakat dipaksa takut oleh penegak hukum itu sendiri Mas Benny Anda sekarang setelah akhirnya harus menekam di penjara dan berbagai peristiwa Anda alami Anda masih berani, Anda masih mau untuk merekam kegiatan-kegiatan pungli atau sudah akan berhenti nih setelah ini? Saya mempertimbangkan kondisi keluarga Mbak karena anak, istri, orang tua itu semuanya trauma kalau saya sendiri sebenarnya semangatnya sih masih sama cuman mempertimbangkan keluarga ditambah lagi dengan kejadian ini saya akhirnya harus kehilangan kemerdekaan dipisahkan secara paksa dari keluarga lalu kehilangan pekerjaan justru itu yang harus saya pikirkan saat ini jadi kecuali pemerintah memikirkan bagaimana melindungi masyarakat seperti saya Mas Benny, tapi tadi pernyataan Mas Kurnia jadi Anda memang memilih untuk tidak lapor ke jalur resmi yang Anda pilih justru upload ke Youtube itu karena apa? karena sebenarnya pada saat sejarah awal kenapa saya seperti ini sejarah kisah awal yang tadi saya menjadi korban pungli itu saya sudah melakukan pelaporan waktu itu saya melakukan pelaporan secara online ke www.propang.go.id 2014 artinya sampai sekarang sudah hampir jalan 8 tahun disitu ada nomor kontak yang diminta tapi tidak pernah sekalipun saya dihubungi terkait laporan itu jadi Anda merasa jalur resmi tidak merespon karena Anda menggunakan jalur tidak resmi begitu ya bagaimana Pak Najih? Ombudsman kan juga kan kerap kali menerima laporan-laporan ini tetapi kalau kemudian publik merasa yang mereka laporkan tidak akan ada tindak lanjutnya kemudian mereka melaporkannya ke publik begitu ya lewat media sosial dan dampaknya seperti yang kita lihat terjadi pada Benny ya seharusnya kasus Mr. Benny Mas Benny harusnya mendapat Pulitzer ya kalau di dunia internasional gitu ya tapi sayangnya di Indonesia malah sebaliknya nah ini di Ombudsman sebenarnya ada mekanisme kita kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban ketika ada itu satu yang kedua kita menggunakan mekanisme whistleblower dan kalau pihak pelapor minta dirahasiakan kita juga akan dirahasiakan identitas dari pelapor namun dalam pendekatan menyelesaikan laporan masyarakat kita selalu meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan juga klarifikasi dari pihak terlapor secara terpisah gitu ya dan kemudian setelah itu kita akan carikan solusi yang sering kita lakukan adalah solusi untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul di dalam pelayanan publik ini agar selesai bukan karena yang lain tetapi kita harapkan bahwa laporan yang ada ke Ombudsman kita selesaikan dan bukan malah justru membawa ini kerana pidana begitu ya Pak Aju oke Mas Benny yang Anda harapkan sekarang apa adakah upaya hukum lanjutan yang Anda lakukan setelah Anda sekarang keluar dari penjara? sebenarnya saya ingin melakukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk PK kita sudah menyiapkan banyak bukti-bukti baru termasuk banyak kejanggalan di persidangan kemarin Mbak tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini karena saya ini saat ini kan konstitusnya masih ke keluarga dan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu oke yang jelas Anda ingin yang Anda harapkan nama Anda dibersihkan begitu ya tentu Mbak itu yang paling penting karena justru yang menjadi korban pencemaran nama baik disini saya pikir adalah saya dan dampaknya sekarang kemudian pada Anda masih mencari-cari pekerjaan begitu ya Mas Benny? betul Mbak oke terima kasih banyak sudah mau bercerita di mata Najwa terima kasih Mbak semoga tidak surut keberanian Anda dan keluarga untuk terus melaporkan berbagai kejanggalan yang terjadi di sekitar kita terima kasih banyak Mas Benny amin insya Allah Mbak tetap di mata Najwa setelah ini saya akan kembali dengan pengakuan seorang kepala desa yang diperas oleh camatnya sesaat lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati